Kenapa kami pilih material ini? Sebenarnya karena kami ingin mendapatkan kesan industrialnya. Halo Sobat Demix, kami berdua arsitek dari studio design. Saya Kusner Prasetyani. Dan saya Ramaduna. Kami mengunduki dunia arsitektur sudah sejak tahun 2017. Namun berpraktek dan mempunyai studio design sejak tahun 2015. Jadi sudah dimakabungkan. Studio design sendiri sebenarnya berkesimpung di dalam desain arsitektur, interior, artwork, dan juga landscape. Di banyak masa itu adalah Prasetyani. Atau kita-kita user dengan apa yang kami lihat. Kita kawinkan dari masa itu. Baru nanti di masa itu kita menggunakan style. Nanti kita mengalami jadinya dengan finisi-finisi. Dan lain sebagainya, lain sebagainya, lain sebagainya, lain sebagainya dalam interior. Haruskan bahkan asyiknya turunnya menjauh lagi. Jadi memang langkah-langkah yang akan hampir semuanya terjadi di kode-kode renovasi. Dari hasil diskusi dengan klien, akhirnya kami mencoba menguruskan sebenarnya desain seperti apa sih yang mereka inginkan. Kalau dari kami menangkap keinginan klien itu adalah lebih ke arah desain yang modern, homey, hijau, dan juga ada sedikit sentuhan industrial. Tadi saya sempat menyeluruh di kode-kode renovasi selalu ada bagian-bagian yang memang kita perlu tutupi. Di luar kita tutupi dengan tanaman supaya orang tidak melihat area-area servis yang beko-fonset itu tidak menggunakan. Di interior kebanyakan dinding-dinding existing itu selingkali standarnya, kualitas kerataannya, dan finisinya itu tidak menunangkan kalau dilihat karena ada kelompalan yang datang. Seperti di bagian dinding-dinding ini, ini kami menggunakan satu produk ACI yang exposed. Awalnya itu memang kami mau hack, kita bongkar menjadi feature wall yang memang kasar. Tapi sebenarnya bisa juga dengan cara dia finish tapi bukan yang fine, tapi dapet kasaran, tapi dapet amannya. Nah ini juga salah satu treatment yang bisa diterapin di interior ya. Kalau saya sempat. Kalau saya mungkin tadi ya, sempat bilang itu juga belum benar-benar terjawab sih, karena datang aneh-aneh. Tapi kebanyakan biasanya kejawab pas kita mulai layar-layar, ngomong-ngomong, di pojokan, hidup, nggak melihat ke luar, makanya ini enaknya begini. Biasanya lebih ke proses ya, bukan dungannya gitu. Karena sebenarnya yang lebih menginspirasi itu adalah kalau dari studio biasanya kembali ke klien. Jadi kami harus dapat brief jelas dulu keinginan klien seperti apa-apa mauannya. Lalu bagaimana juga mereka membayangkan penghimpian mereka. Kalau misalnya kliennya ingin menghut rumah ya. Nah dari gagasan-gagasan mereka, mimpi-mimpi mereka, dari situlah kami terinspirasi. Lalu akhirnya kami mengembangkan bagaimana yang, bagaimana desain yang nyaman, yang ditempatkan oleh mereka yang sesuai dengan karakter. Dan kalau kita berbeda di gunanya, mungkin dibanyakan kami, kita berharap, kalau kita duduk, kita berharap, kalau kita duduk, kita lanjutkan nih. Ada tulur, enaknya ada apa ya. Biasanya sih lancar dulu dari taman, outdoor, dan area-area yang memang dibancarkan itu, suasana itu masuk ke interior. Jadi banyaknya segitu, jadi uang jalan dan uang luar itu dalam jalan COVID-19 yang berbocor gitu. Jadi lebih sedikit, kita nyambung gitu. Nah dengan cara itu baru saja di level berikutnya, ngomongin tentang ada apa di fiturnya, ada apa, eksekusinya pakai cara apa. Yang menentukan di jalan sebenarnya banyak sekali varian. Material, kualitas bahan tentu juga sangat berpang. Karena banyak hal yang berdasar-berdasar, kalau tidak didukung dengan material yang memadari, juga tidak bekerja dengan baik dan sebagainya. Tapi memang pastinya, dia akan sangat berperansertan kualitas bahan tentu. Padahal material sendiri juga bisa menginspirasi kami gitu sih dalam desain. Ketika kami berdasarkan material, oh ini lebih bisa dipadarkan dengan material yang lain yang lebih bagus dan bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi di beberapa kasus memang justru pendekatan bisa dibalik. Jadi ketika kita ingin ada satu material tertentu, sehingga desainnya enaknya di giniin. Karena kita sudah poin tinggi pada tertentu, tertentu yang kita highlight. Dan itu banyak hal yang lebih berbeda di area sebuah proyek. Entah di lantai, di lantai, ataupun di area-area makhluk. Bergerak dari material, sehingga uangnya enaknya buat bentang panjang, atau kecil, atau buat intimate, atau input yang kuas tergantung dari sistem material tadi. Dan itu banyak hal aspek yang tertentu di material tadi. Ketika kita membicarakan material, salah satu material yang menarik yang kami aplikatikan di gini untuk proyek ini adalah dari Denix Moda Series X1 Charcoal Grey. Kenapa kami pilih material ini? Sebenarnya karena kami ingin mendapatkan kesan industrialnya yang soft tapi juga kuat gitu. Nah, kalau kita bisa lihat disini, warnanya dapat, warna capolnya dapat, dan teksturnya yang natural juga bisa didapatkan. Nah, kalau yang menariknya dari ini, ini kan kami juga secara experimental. Jadi biasanya, lazimnya dibotot, dibot rata. Tapi ini kami coba dibuat yang kasar, halus, kasar, halus. Dan ternyata, waktu kami bikin beberapa sampel, dan ternyata ini salah satu teknik yang kami coba ternyata bisa jadi lebih kaya. Tapi, kalau dipegang, biasanya kelemahan yang mortal atau semen, kalau dibuat kasar, besok kayak buku rata, dia bertapur. Nah, kalau ini ternyata sudah seperti semen exposed ya, sudah di coating biasanya. Kalau di produk ini, kami menemukan dengan cara yang tadi disini, ada bagian kasar, halus, dan lain-lain, ternyata sudah tidak perlu di coating lagi. Jadi, kami cukup lebih dengan hasil ini. Nah, sekaligus kita bisa menyamburkan sisi biar papain pakai, ternyata itu juga banjal juga. Jadi, kami senang dengan teksturnya. Sebenarnya sempat agak khawatir juga pas sebelum aplikasi, karena kami sendiri belum familiar dengan materialnya, dan juga mungkin orang yang mengaplikasikannya juga takutnya tidak memiliki kemampuan untuk memakai material ini. Tapi ternyata dari pihak Demis cukup membantu, bahkan membantu sekali ya, karena tim mereka datang untuk menjelaskan, memberikan training, bahkan kita tim kantor juga ikutan, apa ya, ngaduk bareng, terus juga coba aplikasi dengan gaya masing-masing. Dan itu yang jadi menarik ya, dalam cerita dibalik penggunaan. Artinya kita langsung punya ruang untuk ber-experiment sesuai user preference dengan material yang sama. Karena dengan kami satu kantor, bikin sampel masing-masing, dengan cara ngaduk yang berbeda, karena mereka juga bisa beda-beda. Jadi sebetulnya cerita itu yang mau tiba kita sampai ke yang mau lihat di sini. Itu maksudnya yang pertama ke user. Ini kami ada beberapa trik-triknya gitu. Suka yang mana gitu. Oh yang ini lihat gitu. Artinya padelan tuh sama-sama aja, tapi variannya bisa, hasilnya bisa banyak gitu. Jadi sebetulnya kalau diterapin di arsitektural di interior, padelan orang-orang itu biasanya malah bisa lebih dirayang buat kita pakai proyek-proyeknya. Kalau ngomongnya tren, mungkin sekarang dikaitkan dengan pandemi ya. Karena saat ini mungkin orang lebih banyak kerja di rumah, sekolah di rumah. Jadi memang sebetulnya kalau untuk rumah tinggal sendiri, itu dibuat bagaimana caranya rumah tinggal senyaman mungkin sehingga mereka yang menempati bisa tahan dan betah berlama-lama di dalam rumah. Jadi ya mungkin lebih ke green space-nya dibanyakin, terus juga area-area kalau untuk interior, area-area yang untuk berkumpul dan juga untuk bekerja itu bisa nyaman. Nah, biasanya kalau masuk ke sini, saya lihatnya tren kalau sebatas lebih ke tampilan, ya itu berubahnya cepat sekali ya. Tapi kalau dari segi ke pola unitnya, kayaknya orang lebih makin-makin ke sini makin banyak untuk ruang atau design dan lain-lain yang lebih adaptif ya. Tapi belum arti nggak terpaku ke satu poin aja gitu. Satu space itu bisa jadi apa aja, bisa buat ngumpul, tapi pasang-pasang keamanan juga. Ayo, melembagi nanti. Makin ke sini tuh orang lebih melihat outdoor emang jadi bagian dari ruangan, yang indoor juga. Jadi outdoor indoor makin lama rasanya makin-makin lebih lanjut. Itu bekerja lagi jauh loh, bulan enam hapsi gitu. Jadi nanti kaitannya ke design, ke material, rasanya juga akan nyambung. Jadi material indoor-outdoor tuh memang akan uji banget. Di mana material itu nggak cuma bisa di interior saja atau eksterior saja, tapi juga bisa keduanya. Itu juga perlu ya.